Kalau Anda berhadapan dengan masalah kebijakan Pilihannya itu ada beberapa Tentu saja kita berharap pilihan pertama yang paling ideal Kalau ada masalah ya selesaikan Tapi kalau Anda sudah berusaha menyelesaikan masalah Tetap juga tidak selesai Mungkin Anda harus beralih ke pilihan yang kedua Ganti masalahnya Masalahnya jangan-jangan keliru ini Kalau sudah diganti tetap saja merasa terganggu Maka mungkin pilihan yang ketiga Lupakan masalahnya Dan kalau Anda sudah berusaha melupakan masalah Tetap saja masalah itu mengganggu Maka mungkin Anda lah masalahnya Baik Mbak Tri Saya kira sementara beberapa tips awal seperti itu Nanti kemudian kita akan lihat tools untuk latihan Baik, terima kasih Sebelum kita melanjutkan ke bagian 2 mengenai tools Mungkin kita masuk ke sesi diskusi dulu ya Pak Gebi Sekitar 10 menit Ya baik Bapak Ibu sekalian Saya persilahkan Jika ingin ada yang Langsung saja membuka Mikrofonnya Menjadi unmute Tadi Ya silakan Ibu Selamat siang Pak Saya Noro dari TNP 2K Izin bertanya Tadi kan sempat dibahas soal Programmatic complexity dan political complexity ya Pak Bahwa disampaikan kalau misalnya Para praktisi di bidang kebijakan publik itu Biasanya mereka sudah paham masalahnya itu seperti apa Tapi masalahnya yang mungkin timbul adalah bagaimana Convincing Lain untuk agree terhadap masalah tersebut dan bersama-sama Masalah tersebut Karena kan dalam proses advokasi kebijakan Kita kadang nggak bisa bergerak satu institusi kita sendiri gitu Kita kadang perlu kolaborasi dengan institusi lain Membentuk koalisi segala macam Misalnya ada salah satu contoh itu Mungkin banyak aktivis-aktivis perempuan Baik yang bergerak di institusi pemerintahan Walaupun di NGO Mereka mengadvokasikan pentingnya pembatasan usia perkawinan anak Tapi di sisi lain Isu ini masih cukup sensitif Tadi juga sempat dibahas Meskipun nggak terkait ini Tapi tadi sempat dibahas juga yang masalah aborsi Cukup sulit gitu Untuk mengadvokasikan isu-isu yang mirip seperti ini gitu Salah satu cara strategis yang bisa dilakukan Mungkin adalah membangun koalisi gitu Dengan misalnya pemuka-pemuka agama Atau organisasi-organisasi keagamaan terkait Tapi kita sama-sama tahu bahwa Tidak mudah untuk melakukan hal itu gitu di Indonesia Itu hanya sebagai salah satu contoh aja Banyak masalah-masalah lain juga Misalnya ya di kesehatan Ataupun di sektor-sektor lain Betapa sulitnya untuk Membangun koalisi antar aktor Yang berbeda perspektif Berbeda apa ya Mungkin value Tapi sebenarnya kalau misalnya Saling membentuk koalisi itu bisa bagus gitu Untuk proses advokasinya Nah tips untuk forming koalisi ini tuh Biar bisa menjawab political complexity tadi Itu bagaimana ya Pak? Baik ya Ada satu kerangka yang mungkin Tidak cukup waktunya Karena itu biasanya Satu matrix ya Mbak ya Mbak Nurul Satu matrix itu biasanya saya jelaskan Untuk dua kali kuliah Masing-masing satu setengah jam Jadi kurang lebih Untuk di pelatihan advokasi ya Pak Gaby Tapi nanti Mbak Atri bisa share juga materi itu Untuk Mbak Nurul dan teman-teman Mbak Nurul bisa akses Salah satu kerangka yang umum digunakan Itu namanya ACF Advokasi Koalisi Framework Nah advokasi Koalisi Framework itu Cara berpikirnya tuh sebenarnya sederhana sekali Kalau Anda mau memenangkan sebuah agenda Satu secara internal Anda harus solid Maka lalu para analis kebijakan itu Kerja riset sana sini Nulis yang bagus Ini sudah punya modal nih Tapi memiliki naskah kebijakan yang baik saja Itu tidak cukup Tahapan berikutnya adalah Bagaimana kemudian naskah ini Secara luas dibukung Maka ada dua kriteria lain minimal Yang harus dipenuhi Satu itu kriteria pertama adalah bahwa Naskah itu haruslah socially acceptable Maka jangan pernah mengadvokasi sesuatu Yang secara norma sosial itu bertentangan Misalnya soal aborsi Masih ada yang terima Ada yang tidak Soal usia pernikahan Ada yang ingin membatasi Ada yang tidak Macam-macam lah Belum lagi kalau sudah mulai Ayat-ayat kitab suci digunakan Repot kita Tetapi syaratnya adalah bahwa Naskah itu harus socially acceptable Maka konsolidasi secara sosial Ketika kita memiliki naskah Atau bahkan dalam proses melakukan Penyusunan agenda Harus dilakukan Jangan sungkan-sungkan Untuk mengundang teman-teman Terutama mereka yang bersuara Berseberangan dengan kita Justru orang-orang itu yang harus didengarkan Pertama dan terutama Nah setelah konsolidasi sosial Lalu syarat berikutnya Syarat yang kedua Bahwa naskah itu harus politically supportive Nah yang politically supportive ini Teman-teman tentu saja harus melihat ya Naskah kita kira-kira Ini targetnya kemana ini Mau ke pemerintah daerah Ke kementerian presiden Atau mana nih Level pemerintah yang mana Nah kalau dia targetnya ke kepala daerah Atau presiden Maka Dalam rangka Dukungan politik tadi Coba dilihat Ya naskah kita itu Kira-kira menjadi bagian dari Janji kampanye tidak Naskah kita itu Kira-kira masuk tidak Dalam RPGMM Atau RPGMD Nah lalu framelah naskah itu Nah framelah naskah itu Dalam kerangka yang tadi Kerangka-kerangka politis tadi Maka Di titik itu Ketika teman-teman menulis Naskah kebijakan Ya policy brief Dan seterusnya itu Teman-teman menggunakan pendekatan Yang sedikit banyak Sangat teknokratis Saintifik Tetapi ketika digeser ke Dua poin yang lain ini Dibutuhkan retorika di situ Ya Walaupun isunya sederhana Tetapi dibingkai bahwa Ini sesuai amanat konstitusi misalnya Nah itu cara kita untuk Men-scale up Masalah yang kecil Yang mungkin satu dua kelompok saja yang mengalami Tetapi kemudian ini dilihat sebagai Misalnya tadi ya Pembatasan usia Usia pernikahan Itu bisa kemudian di-scale up Kira-kira kalau masuk ke konstitusi itu Pasal mana yang pas untuk itu Atau masuk ke minimal ke undang-undang Undang-undang pernikahan atau apa Itu pasal mana yang bisa dibidik Nah teman-teman ketika melakukan penelitian Paling-paling nanti Atau fokusnya terutama untuk melihat misalnya Mengapa mereka menikah muda Apa konsekuensinya secara psikologis Maupun secara Apa itu medis Itu teman-teman harus kuat di situ Itulah pekerjaan analisis kebijakan yang pertama Tetapi saya katakan tadi itu saja tidak cukup Ini harus di-scale up Scale upnya caranya adalah Soal koalisi tadi Terutama dengan memperluas basis dukungan sosial Maka galang dukungan sebanyak mungkin Lalu kita berharap dengan dukungan sosial nomadai Naskah kebijakan kita itu pun Harus kemudian bisa mendapatkan dukungan politik Dan bagian dari itu adalah Selaraskan naskah kita dengan Katakanlah agenda-agenda prioritas Visi-visi program pemerintah dan seterusnya Itu kira-kira Jawaban pendeknya Jawaban panjangnya bisa Melihat di tadi ya ACM ya Sahabat Tiyar bukan sih Pak Ya Sahabat Tiyar Kalau mau lihat yang Kalau sudah selesai dengan itu Geser ke satu lagi Namanya PCF Policy Conflict Framework Itu juga sama Membahas tentang proses Proses advokasi Ya Terima kasih Terus berkesempatan Saya mau tanya Di sini kan Saya ada masalah misalnya tentang Iuran JKN Saya coba melihat bahwa Pemberi kebijakan itu Pembuat kebijakan itu Sebenarnya sudah tahu bahwa Bagaimana solubility-nya Kemudian complexity-nya Kemudian skill severity-nya Sama divisibility Tapi kenapa pada saat Sudah diputuskan Tapi ada political complicity Yang dia sudah tahu sebenarnya Kalau ini tidak dinaikkan Tapi Kalau ini dinaikkan Akibatnya seperti ini Kalau tidak dinaikkan Akibatnya seperti ini Tapi Si pembuat kebijakan ini Sudah tahu sebenarnya Tentang kenaikan iuran JKN itu sebenarnya akan Berdampak seperti ini Tapi Sesuai dengan Permensi yang sudah dibuat ini Akhirnya Seolah-olah ada Political complicity Yang sangat Berperan penting Di situ Akhirnya Apa yang dibuat ini Tidak sesuai Terima kasih Itu saja sih Saya ingin mengangkat itu Terima kasih Mas Pugu Oke Terima kasih Mas Pugu Pertanyaannya bagus sekali Jadi Undang-undang Tentang JKN itu kan dibuat ya Di situ diatur macam-macam Nah Tapi hati-hati Di situ lalu Ada beberapa ayat Pengaturan lebih lanjut Tentang ini Akan dilakukan Lewat PP Lalu di bawah PP Pengaturan lebih lanjutnya Lewat Fairpress Dan seterusnya Seringkali Bukan undang-undang Yang mengatur yang dibawa ini Yang Fairpress Tapi Fairpress yang mengatur undang-undang Nah Problemnya adalah Undang-undang itu Untuk kalau kita bicara Dari level undang-undang dulu ya Mas ya Undang-undang itu Bicara level makro Kelembagaan Institusional yang makro Yang adalah Hasil konsensus politik Pada momen tertentu Dulu Ketika dibuat Suasana kebatinan waktu itu Sangat pas Sehingga semua orang mendukung Begitu jalan Bisa saja kemudian Konfigurasi aktor-aktor politiknya Berubah nih Mas Tadinya Dari partai pemerintah Menjadi partai oposisi Tadinya menjadi bagian dari kabinet Kemudian kehilangan kursi Muncul macam-macam itu Suara-suara itu Jadi Penjelasannya Kalau disederhanakan Itu Ini soal Political sustainability Apa yang disepakati Pada saat ini Belum tentu Kemudian menjadi kesepakatan Pada Pada Periode berikutnya Itulah sebabnya Undang-undang juga selalu Membuka ruang untuk Direvisi Dan selalu persoalan kita itu Menjaga sustenabilitas Dari sebuah kebijakan Yang dalam bahasa awam Teman-teman mengenal Kalau ini ganti presiden Ganti kebijakan Ganti menteri Ganti kebijakan Kurang lebih seperti itu Nah Jawabannya Ada yang sifatnya politis Ada yang sifatnya institusional Yang sifatnya institusional Karena Pergantian tadi Pergantian Lewat pemilu Misalnya Lalu melahirkan Konfigurasi aktor Dan kepentingan yang berbeda Prioritasnya juga Mungkin berbeda Dan kalau yang politis Itu bisa sangat situasional Hari ini mendukung Bisa besok kemudian Saya balik Menjadi oposisi Itu semata-mata Hasil kalkulasi Kepentingan politik Jadi Jawaban makronya Kurang lebih seperti itu Nah Sangat mungkin juga Karena pengaturan yang berjenjang tadi Undang-undang Pasal tertentu Diatur melalui PP PP Diatur Diatur lagi Secara lebih detail Melalui peraturan presiden Peraturan presiden diturunkan lagi Menjadi peraturan menteri Misalnya Nah Biasanya Ada kecendungan mas Makin makro Dia makin abai Terhadap hal-hal yang teknis Pokoknya Undang-undang itu bunyi Bahwa setiap warga negara Berhak mendapatkan Pelayanan kesehatan Caranya gimana Silahkan presiden pikirkan Begitu presiden Bikin PP Turun Bikin PP Lalu turun ke Fairpress Dia kan harus berhitung nih Waduh Kalau semua orang harus mendapatkan Pelayanan kesehatan Dengan standar tertentu Duitnya berapa Dari mana mau diambil duit Di titik itulah Kemudian muncul Oh yang tadinya seharusnya Misalnya ya Help for all Access for all Kemudian menjadi Help for sale Yang bisa membayar mahal Dapatnya Bagus Yang Bayarnya sedikit Dapatnya sedikit Yang tidak bisa Bayar sama sekali Ya mohon maaf Walaupun Anda warga negara Anda tidak mendapatkan Pelayanan Kurang lebih seperti itu Mas Apa namanya Mas Buku Sehingga Mohon teman-teman Ketika melakukan advokasi Semakin makro Itu justru harus semakin Tuntas Jangan memberikan cek kosong Seolah-olah Kalau advokasi undang-undang Dan undang-undang Disahakan Pekerjaan teman-teman Selesai Justru Tantangan yang sesungguhnya Atau PR yang sesungguhnya Itu justru dimulai Ketika sebuah undang-undang Itu disahakan Bagaimana mengawal implementasinya Kalau ketika turun ke implementasi Nanti ada sejumlah Sejumlah faktor Atau variabel Yang diperhitungkan Di latihan Nanti kita coba lihat Begitu sementara Mas Buku Terima kasih Nanti saya coba Apa ya Mengangkat ini Tapi nanti Gimana detailnya Untuk Instrumen-instrumen apa aja Yang harus disiapkan Saya ingin mengangkat dulu Terima kasih Boleh nanya Mbak Tari Boleh nanya Mbak Tari Ya silakan Ibu Ya Selamat sore Pak Gabriel Selamat ketemu lagi Pernah ketemu di UGM Saat itu Saya jadi moderator Yang pertama ini Pak Masalah Struktural Untuk problem Atau masalah itu Kan ada masalah Sebelum membuat kebijakan Dan ada masalah Implementasi kebijakan Kebanyakan kita ini Kan sudah implementasinya Kebijakan Karena kebijakannya Tidak total Atau sudah muncul Itu terutama Dalam kebijakan operasional Jadi Kalau yang Tadi pembuatan kebijakan Tentunya mulai dari Akhir sendak setting Perumusan Sampai ke Implementasi evaluasi Jadi Mana yang akan Kita buat ini Masalah implementasi Kebijakannya Masalahnya Atau Kita mau merumuskan Suatu kebijakan Biasanya kita kan Tidak pernah dibawa Ini untuk perumasan kebijakan Makasih Pak Baik Kalau saya baca Tor dari Mbak Tari Dan teman-teman Sepertinya yang pertama Ibu Jadi lebih fokus Kepada bagaimana Strukturisasi masalah Sebagai basis Atau salah satu Subtahapan dalam agenda setting Yang nanti kemudian Mengawal formulasi Dan seterusnya Kalau Kalau Bapak Ibu Tertarik Untuk melihat Bagaimana persoalan-persoalan Terkait implementasi Itu ada Literatur tersendiri Yang kami biasanya Sebut dengan Studi implementasi Itu juga banyak Tetapi dalam prakteknya Itu tidak bisa dipisahkan Secara pegas Makanya kemudian Ketika teman-teman Mengidentifikasi masalah Sebagai basis agenda setting Itu harus tuntas Jangan sampai Misalnya Masalahnya keliru Atau masalahnya benar Tetapi kemudian Diagnosis sebabnya keliru Sehingga Alternatif pemecahannya keliru Nah Ini yang kemudian Menjadi masalah Pada saat kebijakan itu Diimplementasikan Kalau kerangka interaktif Itu bisa dicek Bu Bisa dicek Jadi Apabila Bapak Ibu Merumuskan masalah Langsung dicek Antara masalah dengan agenda Masalah dengan alternatif Masalah dengan implementasi Masalah dengan evaluasi Sehingga kebijakan itu Bisa direvisi kapan saja Jadi ujian yang sesungguhnya Itu terletak pada Seberapa mampu Sebuah kebijakan itu Menyelesaikan masalah Dan itu bisa dicek Pada masing-masing Tahapan Walaupun Di masing-masing tahapan Juga ada masalahnya sendiri Sementara begitu Bu Tuti Makasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Tuti Dan Mbak Gbi Atas penjelasannya Bapak Ibu Saya masih memberikan kesempatan Satu penanya lagi Setelah itu kita masuk Ke bagian dua Saya persilakan Mbak Tari Boleh saya Pak Ale Mbak Gbi Selamat siang Selamat siang Masa Lene Jadi Mungkin Tahun 2018 kemarin Saya sempat Juga ikut Analisis kebijakannya Pak Gbi Dengan PKMK 2018 Oktober kemarin Dan yang masih Salah satu yang saya ingat adalah Bahwa sebenarnya Tidak ada policy itu Yang risk free Nah Dalam kita Saat kita Menyusun Problem Structuring Atau menyusun Masalah Apakah Kita sudah mulai Berusaha Menganalisis Risiko-risiko Apa ya Risiko Potensial risiko Yang Yang bisa muncul Saat kita mulai Menentukan masalahnya Begitu Pak Mungkin bisa diberi Penjalan kepada saya Terima kasih Masalahnya untuk pertanyaan Soal risiko ya Jadi Ada satu Studi khusus Yang namanya Policy Intelligence Kalau teman-teman tertarik Bisa belajar juga itu Itu maksudnya adalah Setiap analis Kebijakan Setiap Membuat kebijakan Harus punya Kapasitas Untuk memetakan Semua faktor Dan aktor Yang sangat mungkin Mempengaruhi Sebuah kebijakan Lalu merumuskan Strategi Untuk Mengatasinya Secara baik Itu yang disebut Policy Intelligence Nah salah satu aspek Policy Intelligence Itu berkaitan dengan Risiko Nah oleh karena itu Analisis yang disebut dengan Policy Risk Itu biasanya Yang paling umum Digunakan dalam proses Mendiagnosis Menganalisis Alternatif pemecahan Bukan masalahnya Walaupun Perspektif risiko Itu juga bisa Kita masukkan Di dalam Proses strukturisasi masalah Yang saya maksud adalah Kalaulah teman-teman Secara teknokratis Sainitif bisa mengangkat Bahwa sebuah masalah Adalah A Katakanlah Lalu teman-teman Boleh menimbang-nimbang juga Tadi kan saya katakan Itu kan fase pertama Fase kedua Ini harus dibawa Kerana sosial politik Teman-teman bisa menakar Kira-kira Ini kira-kira Seberapa tinggi Potensi untuk ditolak Potensi untuk Dimentahkan Itu kan bagian dari Risiko Soal Social Acceptability Atau political support Demikian juga Soal kemungkinan Bahwa Begitu sebuah masalah Itu dijadikan masalah Ini akan dipertahankan Dalam jangka panjang Soal policy sustainability Itu juga Penting untuk dilakukan Walaupun sekali lagi Saya katakan Fokus utama Dari analisis risiko Untuk menghasilkan Kebijakan Yang relatif Minim risikonya Itu dilakukan Pada saat Seorang analis kebijakan Melakukan Identifikasi Sekaligus Analisis Alternatif Untuk Memecahkan Sebuah masalah Dalam literatur yang lebih besar Tidak hanya policy risk Tetapi juga ada Kita bicara tentang Economic risk Ini sumber dayanya Sumber daya untuk Membiayai sesuatu ini Berkelanjutan apa enggak Jangan-jangan Ganti pemerintahan Ganti pimpinan Apa namanya Kalau dalam bahasanya Teman-teman Tidak ada Dipanya Demikian juga Soal government stability Sekarang Jokowi Begini Siapa tahu Begitu ganti presiden Di 2024 JKN tidak lagi Menjadi perhatian Nah ini juga harus Dikalkulasi secara baik Sehingga solusi Atau alternatif Pemecahan yang diusulkan Adalah alternatif Yang relatif minim Risikonya Jadi secara sosial Dilakukan konsolidasi Untuk memperluar Basis dukungan Pada saat yang bersamaan Petakan betul Konfigurasi politik Dan coba bangun koalisi juga Bahkan dengan mereka yang Atau terutama dengan mereka Yang sebenarnya menentang Apa yang sedang kita Advokasikan Sementara itu Mas Alen Ya mas Alen bagaimana Terima kasih Pak Baik 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 Bapak Ibu sekalian Sesi tanya jawab Yang pertama Sudah cukup Mungkin Pak Gaby Kita masuk ke sesi Kedua Pak Oke Sesi kedua Waktunya tinggal sebentar lagi ya Ya waktunya Saya kasih 20 menit ya Pak Biar nanti ada kesempatan Buat Serta mencoba latihan Oke Oh maaf Ini ada Ada pertanyaan Berdasarkan standar masalah ini Untuk menjadi agenda safety Menggunakan standar yang mana Teori kah Kesepakatankah Atau benchmarking kah Atau memenuhi Nah ini yang tadi ya Bu Mbak Nimal Tadi saya sudah Coba jawab ketika Mengadres pertanyaan Dari Dari Bu Arifah Jadi Bisa teori Bisa kesepakatan Bisa benchmarking Lagi-lagi Itu adalah preferensi Dari si analis kebijakan Tapi pada akhirnya Preferensi itu harus Diuji secara sosial Dan politik Sehingga proses agenda setting Setelah masalah itu Atau bahkan problem Strukturisasi masalah Itu menjadi proses yang sifatnya Intersubjektif Baik Saya lanjutkan Bapak Ibu Dari prinsip-prinsip tadi Sekarang mungkin sedikit Tools Untuk membantu Bapak dan Ibu Terkait dengan Tools Bapak dan Ibu Familiar dengan tools apa Dalam menganalisis masalah Ada tools tertentu yang Bapak Ibu Familiar? Ya bisa mengklik unmute-nya Jika ingin menjawab Masih Five ways Five ways Fistbone 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 Salah satu dari Dari tiga itu Yang pertama itu yang umum Itu adalah analisis Pohon masalah Problem tree analysis Ini biasanya dilakukan dengan Dengan brainstorming ya Entah analis kebijakan Bekerja Bekerja sendiri Sebagai perumus Kemudian mengundang orang Atau kemudian disitu Hadir beberapa ahli Untuk mencoba Sama-sama melakukan Pemetaan masalah Nah Biasanya Dalam prakteknya Itu menggunakan Apa ya Seperti papan Atau kertas Dan strukturnya Tidak serapi ini Bapak Ibu Itu berantakan Ada yang mengatakan Oh misalnya Di sektor kesehatan Oh masalahnya adalah Tidak semua orang Mendapatkan pelayanan Yang sama Misalnya Ada yang mengatakan Oh itu Yurannya terlalu mahal Yang lain lagi Mengatakan Oh itu kapasitas APBNnya Terbatas Dan macam-macam Apa namanya Analisis masalah Yang lain Nah Dengan Analisis pohon masalah Teman-teman diminta Untuk mengelompokkan Mana yang memang Benar-benar masalah Mana yang kita sebut Sebagai penyebab Mana yang disebut Dengan akibat Tadi ya Ada yang menyebut Oh sebagian Mengatakan Kalau kita sepakat Kemiskinan adalah masalah Tadi ada yang mengatakan Oh bukan Pak Itu adalah Akibat Kalau dia akibat Kalau dia tidak Diakibat Maka Kemiskinan itu Kita geser ke Down-down ini Ranting-ranting ini Lalu kita Kita carat Lalu pertanyaannya Apa yang menyebabkan Kemiskinan Oh tingkat pendapatannya rendah Bertanya lagi Apa yang menyebabkan Tingkat pendapatan rendah Oh tingkat pendapatan rendah Itu karena pendidikannya kurang Apa yang menyebabkan Pendidikannya kurang Oh Biayanya mahal Ya oh Berarti mungkin Kalau sudah sampai disitu Dan tidak bisa lagi Lalu kita Kita bertanya Oh jangan-jangan Ini nanti Jawabannya adalah Subsidi dari Subsidi pendidikan Dari pemerintah Kalau jawabannya Misalnya Oh aksesnya yang terbatas Kenapa aksesnya yang terbatas Oh ruang Fasilitasnya gak ada Kenapa fasilitasnya gak ada Oh karena jauh Oh kenapa Kenapa jauh sekali Gak ada jalan Maka isunya pendidikan Jawabannya Jawabannya adalah Di dinas PU Kurang lebih begitu Jadi Tidak sesederhana itu ya Single Yang tadi saya sebut Ada yang single domain Ada yang Multiple domain Kadang-kadang masalah kesehatan Jawabannya bukan di dinas kesehatan Bukan kementerian kesehatan Orang tidak dapat pelayanan Bukan karena dia tidak punya uang Bukan karena dia tidak sadar Akan pentingnya pendidikan Tetapi karena Akses transportasinya yang gak ada Maka lalu Isunya kesehatan Yang harus menyelesaikan itu Adalah dinas perhubungan Atau dinas PU Nah Ini salah satu teknik Intinya Di dalam Di dalam analisis Pohon masalah ini Bapak dan Ibu Menggunakan Formula pertanyaan tadi Jika maka Itu untuk ke atas ya Jika Pendapatannya Rendah Maka Akses Terganggu Jika akses terganggu Maka Kualitas kesehatan menurun Jika kualitas kesehatan menurun Maka Selalu begitu Dikerja terus dengan jika maka Atau kemudian dibalik Iks Karena Dia mundur Melacak Dari akibat Bergerak ke Masalah Bergerak ke Ke penyebab Jadi dua logika itu Silahkan digunakan secara Secara apa namanya Luas Intinya teman-teman nanti harus Menghasilkan sebuah list Yang kira-kira Kalau ditempatkan dalam struktur ini Ada yang disebut dengan masalah Ada yang disebut dengan konsekuensi Atau akibat Ada yang disebut dengan penyebab Ini kebetulan saya coba cari-cari Ada satu contoh yang mungkin menarik ya Bagi orang kesehatan Anemia itu masalah ya Kecuali misalnya Mas Pugut tidak setuju Enggak Pak Itu umum kok Pak Enggak apa-apa sih Tapi kalau misalnya kita sepakat ya Dengan standar tertentu Teori tertentu Anemia itu adalah masalah Lalu kita cek Ke atas ini bagaimana Apa akibatnya Misalnya ini ya Oh ini kadar besinya Kurang Kalau kadar besinya Kurang terus bagaimana Oh ini ada Ternyata ada akibatnya kebayi Ya Ada Soal kesehatan ya Mudah sekali kena infeksi Dan seterusnya Atau kemudian Bicara tentang Kapasitas penyerapan O2 Kalau ini Ini terganggu Maka apa Oh ini bisa prematur Oh ini bisa Gagal jantung Dan seterusnya Untuk yang sifatnya akibat Silahkan di Diuraikan Sehingga bisa saja Kemudian setelah Setelah ini ya Gagal jantung misalnya Itu bisa muncul lagi Panah ke atas Ya Panah itu unlimited Ya Demikian juga Yang kebawah Ini soal sebab Misalnya anemia itu disebabkan oleh apa Oh ini karena Apa Nutrisinya yang terbatas Nutrisi yang terbatas itu Karena apa Karena dietnya Yang tidak mencukupi Diet yang mencukupi itu Yang tidak mencukupi itu kenapa Oh karena Kesadarannya kurang Maka Dalam rangka anemia Kalau teman-teman bicara Naskah kebijakan tentang anemia Secara teknokratis Berarti Alternatif pemecahannya itu Berkaitan dengan ini Teman-teman Bagaimana caranya Awareness terhadap pentingnya Anemia itu bisa ditingkatkan Satu sosialisasi Dua apalagi Tiga apalagi Dan seterusnya Itulah alternatif pemecahannya Jadi Yang kebawah ini Kotak yang kotak-kotak sebab ini Panak-panak sebab ini Menjadi basis untuk Perumusan alternatif pemecahan Sesi berikutnya Sedangkan yang di atas Ini Ini menjadi basis Bagi teman-teman Untuk melakukan Dulu di dalam Sesi-sesi sebelumnya Analisis kebijakan Saya menyebutnya sebagai Dramatisasi masalah Kalau masalah anemia ini Tidak diselesaikan Maka ada taruhan yang besar Mulai dari ini Gagal jantung lah Bayi Lahir berat badan kurang Atau prematur lah Masyarakatnya gampang Terinfeksi Dan seterusnya Sehingga Pada akhirnya Teman-teman bisa membangun Kausalitas Antara Lack of awareness Di sini Dengan di atas Heart failure Melalui apa? Melalui Urutan sistematis Pohon masalah tadi Yang Jembatan di tengahnya Itu adalah Anemia Ini sebenarnya Tools yang relatif Seberhana Dan bisa dilakukan Dengan curagagasan Atau FGD Membayangkan Teman-teman di situ Yang hadir adalah Para ahli semua Sehingga silakan Didiskusikan secara Secara bebas Yang penting nanti Bisa dihasilkan Sejumlah list Yang bisa dibedakan Mana yang sebab Mana yang Menjadi akibat Dan di tengah-tengah itu Ada apa yang Kita sebut sebagai Masalah Itu tools yang Tools yang pertama Sangat mudah Tools yang kedua Tadi sudah ada yang menyebut Ini Apa namanya Cukup populer Fisbon Fisbon itu Intinya Sebenarnya sama dengan Apa namanya Analisis pohon masalah Melihat rangkaian Hubungan sebab Akibat secara sistematis Walaupun dia Umumnya Berhenti di problem Masalah apa yang Kemudian harus Harus dihasilkan Atau dampak apa Yang ditimpulkan Sama persis Sebenarnya Cuma kemudian Teman-teman diminta Untuk mengkategorikan Mana yang disebut Dengan penyebab primer Mana yang penyebab Penyebab sekunder Variabel atau faktornya Bisa macam-macam Kalau meminjam Ilmu manajemen Kita bisa melihat Dari aspek materialnya Apa itu Dukungan sumber dayanya Kita bisa melihat Manpowernya Kualitasnya Kualitasnya Kuantitasnya Komitmennya Integritasnya Kita bisa melihat Dari metode yang digunakan Kita juga bisa melihat Dari peralatan yang digunakan Termasuk juga Kadang-kadang Mengkalkulasi Faktor-faktor alam Walaupun saya sendiri Tidak terlalu nyaman Alam itu Biarkan saja Jangan kita menyalakan alam Alam itu sudah Diciptakan Tuhan Seperti itu Jadi tidak bisa Atas sebuah Pemasalahan Kita kemudian Menyalakan alam Tidak boleh Yang harus diintervensi Yang harus dilacak Dan menjadi basis intervensi Itu adalah Hal-hal yang Sifatnya itu Non-alamnya Man-made Dan ini kira-kira Beberapa Variabel yang bisa digunakan Prinsipnya sebenarnya Sama dengan Problem tree analysis Lalu Ini misalnya Contoh ini Apa namanya Kualitas Kualitas pelayanan Saat kelahiran Itu rendah Misalnya Di aspek sumber daya manusianya Bagaimana Di materialnya bagaimana Di peralatannya itu bagaimana Lingkungan yang Seperti apa Walaupun ini lagi-lagi Jangan dijadikan alasan Kemudian Metode yang digunakannya itu bagaimana Ini bisa Dianalisis Sejumlah masalah Dan semuanya pada akhirnya Menyumbang pada Masalah utama Berupa Kualitas pelayanan Persalinan Yang masih Buruk Misalnya Lalu Yang lebih sederhana lagi Itu namanya Teknik Delpy Atau Delpay Nah teknik Delpay Itu Silakan Dimulai dengan Teman-teman Meng Apa namanya Mengidentifikasi Kriteria Apa saja Untuk Membantu kita Mendefinisikan Sebuah masalah Itu masalah Silakan Teman-teman Teman-teman Adalah ahlinya Lalu misalnya Oh sebuah masalah Akan dikatakan Masalah Jika Satu Dia punya dampak Yang luas Terhadap publik Terhadap masyarakat Kalau 1-2 orang saja Mengalami Mungkin tidak Tapi begitu Semakin banyak orang Mengalami Maka ini bisa dijadikan Sebagai salah satu Kriteria Yang kedua Misalnya Apakah Yang kita akan Angkat itu Paralel Atau Kongruen Dengan Konfigurasi Politik yang ada Yang tadi Saya sebut sebagai Political complexity Sejalan gak Dengan janji-janji Politik Kepala daerah Atau presiden Kalau tidak Sejalan Walaupun itu penting Mungkin teman-teman Harus mikir Itu bagus untuk Advokasi saja Tapi pada akhirnya Tidak jadi apa-apa Lalu Bisa diselesaikan Atau tidak Kompleksitas teknisnya Bagaimana Seberapa mudah Seberapa sulit Itu diselesaikan Bangun jalan Tentu saja Lebih mudah Daripada Misalnya Mengentaskan Kemiskinan Oh ini kompleks Ini anud Dan seterusnya Kebutuhan Anggarannya bagaimana Semakin banyak Biasanya Semakin Semakin tidak Visible Semakin tidak Bagus Kita berharap Ada masalah Yang dengan Intervensi Sedikit Anggaran Itu bisa diselesaikan Makanya tadi Ada masalah Yang inkremental Atau ini harus Komprehensif Umumnya Pengambil Keputusan Memilih Masalah-masalah Yang sifatnya Inkremental Diselesaikan Sedikit-sedikit Dan pada akhirnya Itu tuntas Diselesaikan Silahkan juga Kemudian Anda Dikembangkan lagi Kriteria-kriteria Yang lain Setelah Mengembangkan Kriteria Teman-teman Bikin bobotnya Jadi Satu Menyepakati Kriteria Yang kedua Bikin bobot Bobot Tentu saja Anu ya Bobot Bobot Totalnya Nanti adalah Seratus Nah seratus Persen itu Didistribusikan Bagaimana Misalnya Dampak pada Publik itu Sepertinya Lebih Lebih Besar 20 persen Tapi Walaupun besar Dia lebih kecil Dari kompleksitas Politik Maka kompleksitas Politik Dikasih 25 Atau 30 persen Jadi Nanti Dibicarakan Justifikasi Justifikasi Tertentu Yang menjadi Landasan Distribusi Bobot Kedalam Kriteria itu Hitungan Akhirnya Nanti Tetap Dipastikan Jangan Lebih Dari Seratus Lalu Setelah Bobot Teman-teman Tentukan Nilainya Nilainya Segerhananya Bikin Nol Sampai Sampai Sepuluh Misalnya Dampak Pada Publik Oh dia Sama sekali Tidak Berdampak Pada Publik Maka Nilainya Bisa Saja Nol Oh ini Dampaknya Besar Pada Publik Nilainya Bisa 10 Lalu Tentu saja Ada kolom Terakhir Nanti Pengalinya Teman-teman Kemudian Bagian berikut Yang tidak Saya tampilkan Di sini Adalah Hitungan Totalnya Nah Biasanya Lalu Disepakati Juga Apakah Kemudian Misalnya Masalah Dengan Dengan Nilai Tertinggi Langsung Di Angkat Sebagai Masalah Yang akan Di Advokasi Atau Dilakukan Dua Tahap 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 Belanja Masalah Misalnya Ada 10 Masalah 10 Kemungkinan Masalah Teman-teman Pakai Analisis Ini Lalu Lahirkan Tiga Besar Dan Tiga Itu Kemudian Diasal Lagi Dengan Ini Dengan Kriteria Dengan Bobot Dengan Nilai Dan Seterusnya Sampai Kemudian Menghasilkan Oh ini Masalah Allah Yang memiliki Nilai Tertinggi Dan Itulah Yang kemudian Kita Jadikan Dasar Untuk Melakukan Advokasi Jadi Saya Mohon Maaf Ini Agak Saya Sederhanakan Tetapi Dalam Prakteknya Masih Ada Kolom Lagi Kolom Pertama Itu Adalah Kriteria Lalu Bobot Kolom Kedua Kolom Ketiga Nilai Kolom Keempat Itu Adalah Total Nilainya Dan Tools Ini Kolom Kolom Ini Dilakukan Untuk Melakukan Analisis Atas Semua Calon Masalah Yang Akan Teman-teman Teman-teman Sebelum Menghasilkan Sebelum Faham bahwa Inilah Masalah Yang Akan Saya Apokasi Teman-teman Bisa Melihat Bahwa Teman-teman Bisa Melihat Bahwa Walaupun Ini Perangkat Yang Perangkat Yang Sangat Teknokratis Scientific Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Sendiri Tetapi Di Dalamnya Sebenarnya Teman-teman Sudah Memperhitungkan Sudah Memperhitungkan Variabel Teman-teman Sudah Memperhitungkan Variabel Politiknya Jadi Tadi itu Di slide Akhir Pak Gaby Tadi di Akhir Jadi Ilang Jadi Setiap Masalah Atau Calon Masalah Itu Dianalisis Dengan Teknik Ini Kalau Yang Di Atas Tadi Itu Teman-teman Bisa Ngambil Sebuah Masalah Kemudian Dianalisis Sebab Akibatnya Kalau Yang Dibawa Teknik Ini Teknik Delpay Ini Terutama Untuk Mengidentifikasi Masalah Dari Sekian Banyak Kemungkinan Masalah Dan Hal Yang Sama Nanti Diberlakukan Ketika Teman-teman Mengasah Alternatif Untuk Memecahkan Masalah Tersebut Jadi Misalnya Oh Dari Setelah Hasil Penggunaan Delpy Ini Disepakati Bahwa Masalah Yang Akan Dijadikan Fokus Penyelesaian Yang Akan Diatvokasi Adalah Perluasan JKN Lalu Perluasan JKN Itu Teman-teman Harus Mikirkan Terus Strateginya Bagaimana Caranya Bagaimana Oh Apakah Lalu Yurannya Ditambah Subsidinya Diperbesar Atau Seperti Apa Ada Sejumlah Alternatif Yang Teman-teman Harus Perhitungkan Alternatif Alternatif Itu Kemudian Diasal Lagi Dengan Dengan Tools Ini Tetapi Kriterianya Bisa Berbeda Nah Kriterianya Seperti Apa Di Sesi Yang Berikut Kalau Tidak Salah Pemilihan Alternatif Nah Silahkan Teman-teman Jika Ada Ada Yang Ingin Ditanyakan Dengan Senang hati Sebelum Kemudian Saya Minta Mungkin Teman-teman Bisa Latihan Latihan Sedikit Supaya Apa Ya Maksud Saya Supaya Agak Lebih Membekas Ada Oleh-oleh Yang Dibawa Pulang Pertanyaan Halo Ibu Dari Ibu Wati Silahkan Ibu Ratna Ibu Ratna Mohon maaf Suaranya Kecil Tadi Saya Agak Masih Masih Bingung Yang disampaikan Tadi Sebenarnya Tool yang Digunakan Itu Antara Identifikasi Masalah Sama Alternasi Prioritas Masalah Itu Dan Analisis Penyebab Masalah Nah Itu Sebenarnya Bisa Digunakan Untuk Semuanya Atau Memang Dibedakan Untuk Identifikasi Masalah Prioritas Masalah Kemudian Untuk Analisis Penyebab Masalah Baik Dua Tools Yang pertama Analisis Pohon Masalah Sama Fishbone Itu Biasanya Digunakan Untuk Menganalisis Sebab Akibat Jadi Silahkan Mau pakai Fishbone Atau Decision Three Decision Problem Three Intinya Nanti Bapak Ibu Keluar Dengan List Oh Ini Penyebabnya Ini Akibatnya Kalau Masalah Ini Tidak Diselesaikan Dan Informasi Tentang Penyebab Bapak Ibu Jadikan Modal Untuk Merumuskan Alternatif Pemecahan Kan Kalau Teman-teman Tulis Policy Brief Setelah Problematisasi Macam-macam Di bagian Akhir Kan Harus Ada Rekomendasi Nah Itu Berangkatnya Dari Analisis Sebab Tadi Sedangkan Yang Bagian Atas Yang Akibat Itu Digunakan Data-data Itu Digunakan Untuk Namanya Itu Meningkatkan Magnitude Persoalan Dalam Bahasa Yang Lebih Sederhana Itu Dramatisasi Masalah Supaya Kelihatan Dramatis Itu Teman-teman Bisa Mata Ini Kalau Anemianya Tidak Diatasi Ini Ada Masalah Ini Masalah Ini Masalah Dan Seterusnya Nah Untuk Fisbon Itu Sama Prinsipnya Nah Berbekal Informasi Dari Salah Satu Atau Dua-duanya Instrumen Itu Lalu Bapak Ibu Masuk Kedalam Apa Itu Delpy Tadi Nah Kalau Masalahnya Sudah Jelas Berarti Delpy Digunakan Untuk Mengasah Alternatif Tetapi Kalau Di Bagian Awal Saja Teman-teman Belum Yakin Karena Wah Ini Ada Sejumlah Sejumlah Hal William Dan Itu Mengatakan Ada Yang Namanya Meta Masalah Ada Yang Namanya Masalah Substantif Ada Yang Masalah Formal Nah Meta Masalah Itu Bisa Apa Saja Kalau Teman-teman Bingung Maka Teman-teman Lakukan Dengan Menggunakan Yang Tadi Itu Yang Delpy Itu Dari Sekian Banyak Masalah Itu Lalu Ketemulah Oh Ternyata Misalnya Ini pemerintah Seharusnya Memberikan Perhatian Pada Apa Covid Korupsi Kemiskinan Pengangguran Apakah Dan Seterusnya Misalnya Lima Masalah Ibu Asa Dengan Teknik Delpy Lalu Ketemu Bisa Saja Semuanya Penting Cuman Dari Lima Ini Mengingat Keterbatasan Atau Pentingnya Fokus Pemerintah Maka Kita Ambil Yang Nilainya Tertinggi Nilai Tertinggi Adalah Misalnya Covid Jadi Direkomendasikannya Covid Sebagai Masalah Kebijakan Yang Diperhatian Itu Bukan Semata-mata Bahwa Itu Semua Dibicarakan Orang Tapi Teman-teman Sudah Mengasah Bahwa Dengan Kriteria ABC Ini Bisa Diselesaikan Ini Sesuai Dengan Visi Presiden Ini Ada Biayanya Dan Seterusnya Setelah Masalahnya Selesai Lagi-lagi Masalahnya Selesai Dipilih Kemudian Teman-teman Mengasah Hubungan Sebab-akibatnya Dan Hubungan Sebab-akibat Itu Membantu Untuk Mempertajam Di Proses Penulisan Naskah Kebijakan Apakah Polisi Brief Polisi Memo Dan Seterusnya Jadi Ini Bisa 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 Bolak-balik Kalau Saya Biasanya Dimulai Dengan Delpy Untuk Menentukan Masalah Setelah Delpy Untuk Menentukan Masalah Lalu Saya Pakai Fisbon Atau Problem Tree Untuk Membantu Saya Menganalisis Sebab Dan Akibat Setelah Ketemu Sebabnya Kalau Sebabnya Ada Beberapa Saya Balik Lagi Ke Delpy Dari Sekian Sebab Ini Mana Sebab Yang Paling Pokok Yang Paling Penting Untuk Di Intervensi Jadi Begitu Kira-kira Cara kerja Sederhananya Baik Terima kasih Pak Gaby Semoga Tidak Membingungkan Bu Ratna Ya Bu Ratna Bagaimana Apakah Sudah Jelas Sudah Ya Baik Pak Gaby Ini Saya yang Mau Nanya Boleh Ya Boleh Ini Biar Memperjelas Aja Ini Tadi Kan Ada Menentukan Di Delpy Kita Harus Menentukan Nilai Dan Bobor Penentuan Nilai Ini Apakah Kita Langsung Subjektivitas Kita Saja Mau Kasih 5 6 7 Gitu Atau Kita Tentu Kita Kasih Nilai 6 Tetapi Kita Punya Keterangan Jelasnya Seperti Misalkan Dikasih 6 Karena Berdasarkan Data-data Atau Memangnya Sudah Subjektivitas Saja Pak Bagaimana Itu Dalam Teknik Delpy Itu Ada Beberapa Skenario Terkait Dengan Proses Bapak Ibu Berdialog Dengan Banyak Orang Dalam Situasi Yang Seperti Itu Tinggal Kemudian Nilai Itu Dijastifikasi Jadi Ada Narasi Penjelas Di balik Angka Kenapa Dikasih 6 Kenapa Bukan 8 Kenapa Dikasih 9 Kenapa 1 Kenapa 2 Dan Ada Justifikasinya Yang Lebih Rumit Adalah Teknik Delpy Biasanya Digunakan Dengan Melibatkan Beberapa Ahli Sekaligus Beberapa Analis Kebijakan Sekaligus Nah Dalam Situasi Seperti Itu Ada Dua Skenario Bapak Ibu Skenario Yang Pertama Masing Ahli Atau Analis Kebijakan Bekerja Sendiri Sendiri Nanti Di Bagian Akhir Itu Di Agregasi Misalnya Yang Satu Bilang Terkait Dengan Kriteria Kriteria Yang Pertama Maaf Satu Bilang Misalnya Untuk Kriteria Yang Pertama Dampak Pada Publik Yang Satu Bilang Ini Tidak Berdampak Saya Kasih Nilai Satu Yang Lain Bila Saya Lima Yang Lain Lagi Mengatakan Enggak Ini Sangat Berdampak Sembilan Maka Daripada Berkelai Nilai Itu Di Akumulasi Lalu Dibagi Satu Tambah Lima Tambah Sembilan Bagi Tiga Sehingga Kemudian Ketemu Nilainya Lima Atau Itu Pendekatan Yang Pertama Jadi Sekali Lagi Masing Masing Orang Bekerja Sendiri Sendiri Kemudian Hasilnya Nilai Dan Justifikasinya Itu Di Agregasi Di Akumulasi Lalu Dibagi Atau Pendekatan Yang Kedua Proses Menjustifikasi Sekaligus Menentukan Nilai Itu Dilakukan Dengan Perdebatan Sehingga Yang Diisi Di Masing-masing Kolom Para Ahli Itu Adalah Sebenarnya Hanya Satu Kertas Kerja Jadi Kalau Yang Pertama Tadi Dengan Beberapa Kertas Kerja Nanti Disatukan Skenario Yang Kedua Para Ahli Berdebat Berdiskusi Yang Dihasilkan Adalah Nanti Hanya Satu Kertas Kerja Secara Sekaligus Jadi Intinya Tetap Seperti Yang Ditanyakan Hari Tadi Selalu Harus Ada Justifikasi Di Balik Angka Tinggal Caranya Apakah Mau Langsung Di Satu Kertas Kerja Atau Di Beberapa Baru Kemudian Di Akumulasi Lalu Dibagi Untuk Kasus Di mana Teknik DLP Digunakan Dengan Melibatkan Beberapa Ahli Dan Memang Itulah Yang Menjadi Skenario Yang Umum Digunakan Kalau Bapak Diminta Untuk Bekerja Sendiri Itu Relatif Lebih Mudah Baik Saya Kira Itu Mbak Mbak Terik Ya Baik Terima kasih Pak Gaby Pak Gaby Ini Mau Kita Minta Peserta Untuk Mencoba Mengerjakan Teknik DLP Ini Atau Dijadikan PR Pak Menurut Pak Gaby Kita Coba Minta Peserta Satu Orang Mungkin Atau Bagaimana Pak Saya Demokratis Silahkan Teman-teman Peserta Saya Persilakan Bapak Ibu Sekalian Karena Kalau Misalkan Memang Harus Hari Ini Sepertinya Kita Juga Tidak Bisa Sembarangan Ya Pak Gaby Atau Ada Yang Mungkin Tadi Misalnya Anda Yang Pernah Menggunakan Fisbon Atau Apapun Itu Lalu Sudah Ada Contohnya Mungkin Prakteknya Ya Pak Bugu Mungkin Tadi Menyatakan Sudah Pernah Menggunakan Bagaimana Pak Bugu Sudah Ternah Menggunakan Fisbon Tapi Waktu Saya Menganalisis Tentang Costing Rumah Sakit Sebenarnya Tapi Ini Saya Coba Ya Costing Rumah Sakit Tapi Saya Coba Membuat Misalnya Tentang Iuran CKN Yang Tidak Sesuai Saya Coba Melihat Dari Pohon Tapi Dengan Model Pohon Misalnya Kenapa Iuran Tidak Sesuai Apa Akibatnya Mungkin Bisa Menyebabkan Devisi CKN Kemudian Yang Kedua Adalah Kecurangan Yang Ketiga Adalah Kelayanan Yang Diskriminatif Oke Ini Masih Saya Dapat Tiga Itu Mungkin Ada Tambahan Lagi Terus Kemudian Yang Berikutnya Setelah Itu Baru Alternatif Apa Yang Harus Dilakukan Kemudian Alternatif Pertama Kenaikan Iuran Tapi Nanti Coba Saya Bagaimana Dari Sisi Politiknya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Subsidi Iuran Nanti Gimana Subsidi Iuran Nanti Politiknya Seperti Apa Anggarannya Seperti Apa Yang Yang Delti Kemudian Yang Berikutnya Adalah Awareness Iuran Ini Tentang Sosialisasi Sosialis Iuran Kepada Masyarakat Itu Masih Beberapa Alternatif Yang Sudah Saya Buat Terus Kemudian Yang Disitu Ada Nilai Nilai Menyebutkan 0 Sampai 10 Sebenarnya Kapan Saya Bisa Menjustifikasi 0 Kapan Saya Menjustifikasi 1 2 3 4 5 Itu Ada Panduannya Atau Enggak Terima kasih Oke Baik Mas Pugu Makasih Sharing Nanti Untuk Mas Pugu Begini Bapak Ibu Prinsip Umum Kadang-kadang Bapak Dan Ibu Terlalu Bersemangat Memberikan Rekomondasi Tanpa Mendiagnosis Sebab Nah Ini Harus Dilakukan Dulu Jadi Prinsipnya Harus Didiagnosis Dulu Penyebabnya Apa Baru Kemudian Mengajukan Alternatif Pemecahannya Contoh Dalam Kasus Yang tadi Saya Saya Gunakan Misalnya Ini Kita Pakai Kasus Kasus Ini Misalnya Ini Bapak Ibu Kita Beruntung Misalnya Oke Dari Secara Politik Secara Teknokratis Secara Sain Tidik Secara Politik Sudah Ada Kesepakatan Bahwa Anemia Itu adalah Masalah Berarti Kita tinggal Satu Mendramatisasi Konsekuensinya Dampaknya Kalau ini Tidak Diatasi Lalu Yang kedua Dengan Sejumlah Konsekuensi Itu Berarti Ini Harus Diselesaikan Butuh Butuh Alternatif Untuk Untuk Bisa Merumuskan Alternatif Yang Baik Kita Perlu Tahu Penyebabnya Apa Lalu Misalnya Mas Bugu Dan Teman-teman Oh Ini Dari Berdasarkan Penelitian Ini Sebenarnya Penyebabnya Adalah Ini Soal Nutrisi Nutrisinya Kenapa Ini Dietnya Yang Tidak Memadai Dietnya Yang Tidak Memadai Kenapa Lack of Awareness Misalnya Sudah Tidak Ada Lack of Awareness Turun Kebawah Misalnya Sudah Tidak Ada Lagi Berarti Inilah Akar Masalahnya Akar Masalahnya Ada Di Sini Lalu Teman-teman Kemudian Berpikir Inovatif Kalau Problem Anemia Itu Karena Lack of Awareness Apa Yang Harus Dilakukan Agar Ini Meningkat Awareness Meningkat Lalu Jawabannya Bisa Dengan Sosialisasi Bisa Dengan Apa Lagi Silahkan Penyuluhan Dan Lain-lain Itu Ketika Ini Dianalisis Lalu Dikonversi Menjadi Aksi Inilah Kira-kira Basis Untuk Bagian Terakhir Dari Naskah Kebijakan Teman-teman Tindakan Apa Alternatif Pemecahan Apa Yang Harus Diambil Oleh Pemerintah Bisa Saja Kemudian Ternyata Ada Tiga Alternatif Yang Sama-sama Bagus Berarti Perlu Peningkatan Kesadaran Kemiskinan Harus Dientaskan Lalu Perlu Kebijakan Kesehatan Yang Lebih Baik Misalnya Begitu Nah Lalu Tahapan Dalam Tadi Teknik Delphi Ini kan Berarti Sudah Pengasahan Alternatif Tiga Alternatif Berdasarkan Tiga Akar Masalah Ini Teman-teman Angkat Sebagai Alternatif Untuk Diasa Dengan Dengan Teknik Delphi Sederhana Tadi Kriterianya Silah Bisa Sama Bisa Juga Kemudian Berbeda Biasanya Kalau Dalam Sudah Berkaitan Dengan Alternatif Itu kita Bicara Tentang Visibility Visibility Itu Nanti Kita bisa Diskusikan Ada yang Administratif Ekonomi Sosial Politik Hukum Termasuk Juga Juga Teknis Nanti Nanti Kita Bicarakan Tapi Itu Kira-kira Prosesnya Sehingga Jangan Khawatir Kalau Misalnya Di Bagian Bawah Ini Tanah Cabangnya Banyak Turunannya Banyak Literatur Hanya Mengatakan Penyebab Itu Bisa Primer Bisa Sekunder Bisa Tersier Bisa Macam-macam Lagi Yang Penting Tuntas Sampai Tidak Ada Lagi Yang Bisa Diturunkan Kalau Sudah Berhenti Disitu Maka Itulah Akar Masalah Bisa Saja Persoalan Yang Sangat Sederhana Kemudian Jawabannya Ternyata Sosialisasi Nah Ini Penting Bapak Ibu Sebab Kadang-kadang Pemerintah Itu Tidak Melakukan Analisis Yang Memadai Masalah Anemia Jawabannya Adalah Pembangunan Infrastruktur Bangun Rumah Sakit Padahal Problemnya Ini Lack Of Awareness Apa Hubungannya Bangun Rumah Sakit Dengan Lack Awareness Anda Hanya Buang Buang Duit Maka Yang Kita Saksikan Adalah Masalahnya Benar Solusinya Yang Keliru Anemianya Sudah Betul Di Diagnosis Tetapi Karena Intervensinya Berupa Pembangunan Rumah Sakit Ini Tidak Selesai Selesai Karena Problemnya Bukan Pada Infrastruktur Tetapi Pada Kesadaran Jadi Ini Tolong Digunakan Dan Lagi-lagi Mas Bugu Dan Teman-teman Runutan Yang Informasi Atau Data Bahkan Yang Ada Di Kepala Teman-teman Coba Distrukturkan Dalam Dalam Pohon Masalah Atau Fisbon Sehingga Ketemu Mana Akibat Mana Sebab Dari Sebab Itulah Kemudian Teman-teman Nanti Menyiapkan Untuk Berpikir Untuk Sebab Tentu Kira-kira Alternatif Pemecahannya Apa Ini Tinggal Gampang Saja Kalau Lack of Awareness Berarti Alternatif Pemecahannya Berupa Peningkatan Kesadaran Caranya Bagaimana Apakah Lewat Sosialisasi Bisa Secara Langsung Bisa Dengan Modul Bisa Macem-macem Itu Kira-kira Mas Pugu Jadi Yang Ada Di Pikiran Mas Pugu Dan Sebagai Informasi Dramatisasi Di Bagian Awal Dari Naskah Kerijakan Teman-teman Bagian Pendahuluan Itu Isinya Ini Akibat Ini Lalu Bagian Berikutnya Itu Diagnosis Penyebab Bagian Berikutnya Adalah Konversi Hasil Diagnosis Penyebab Menjadi Aksi Menjadi Alternatif Itu Kira-kira Struktur Sederhananya Masalah Apa Penyebab Apa Jadi Dalam Masalah Itu Termasuk Akibat Lalu Tahap Kedua Itu Diagnosis Penyebab Apa Tahap Ketiga Perumusan Alternatif Pemecahannya Apa Ditutup Dengan Rekomentasi Halo Pak Gabriel Tanya Lagi Silahkan Mohon Maaf Singkat Saja Oh Ya Makasih Ternyata Menarik Banget Misalnya Gini Pak Misalnya Yang Akibat Tadi Lebih Didramatisir Bahwa Misalnya Devisi JKN Itu Misalnya Dengan Iuran JKN Ini Yang Tidak Sesuai Maka Akibatnya Banyak Misalnya Salah Satunya Kalau Devisi JKN Terlalu Global Misalnya Kita Petik-petik Lagi Kita Pitap Lagi Misalnya Kayak Gini Pembayaran Klaim Rumah Sakit Yang Menunggu Terlalu Tinggi Seperti itu Bisa Atau Enggak Sangat Mungkin Yang Yang Penting Mas Dampak Itu Digunakan Informasi Yang Digunakan Untuk Mendramatisasi Situasi Problematis Lalu Ketika Teman-teman Menulis Ini Bayangkan Siapa Orang-orang Yang Teman-teman Tuju Yang Harus Membaca Naskah Ini Kalau Mas Pugun Nulis Dengan Rumah Sakit Yang Mandat Dan Naskah Kebijakan Itu Disampaikan Ke Gubernur Gubernurn Mau Mikir Enggak Kalau Ternyata Gubernurnya Enggak Mau Mikir Masuk Dengan Engel Yang Lain Ini Gara-gara Banyak Orang Meninggal Misalnya Oh Itu Pasti Gubernurnya Mau Mikir Di titik Itulah Kerja-kerja Saintifik Teknokratis Itu Harus Sensitif Terhadap Konteks Politik Bukan Berpolitik Tapi Sensitif Dengan Konteks Politik Masuk Dari Cara Berpikir Dari Kepentingan Si Pengambil Keputusan Oke Berarti bisa Berarti bisa Kalau misalnya Dengan akibat itu Bisa enggak Pak Misalnya kayak saya ini Punya data-data Tentang Akibat dengan Iuran ini Ternyata Kleber rumah sakit Yang mandek Terus kemudian Ini Itu data Konkretnya ada Bisa dimasukkan Atau enggak Pak Atau hanya Fata Mugerana Sangat mungkin Dimasukkan di sini Tetapi ketika Menulis nanti Teman-teman Disarikan Strategic Choice Namanya Mana yang Digunakan Untuk Bisa saja kan Dari Anemia Misalnya Atau dari JKM tadi Ada yang mungkin Harus ke Kementerian Keuangan Ada yang ke Kementerian Kesehatan Nah Ini dibagi Dampak yang Tadi kemudian Dipisah Oh ini cocoknya Untuk Keuangan Oh ini keuangan Oh ini untuk Untuk Pemerintah Daerah Begitu Jadi Lihat juga Rentang Autoritasnya Oke Baik Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Gaby Ini mohon maaf Waktunya sudah habis Pertama sekalian juga Mungkin kita Sudahi dulu ya Pak Untuk kekuatan hari ini Bapak Ibu sekalian Yang tadi Lembar Brandstorming Yang tadi Pak Gaby kasih Ini akan menjadi tugas Nanti minggu depan Sebelum kita mau mulai pada Modul ketiga Yaitu mengenai Forecasting Nanti kita bahas lagi Sekitar 15 menit Untuk mereview Dari apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan Agar pelatihan ini Dapat lebih Bermanfaat lagi Baiklah Bapak Ibu Karena waktunya Sudah habis Maka pelatihan Pada hari ini Kita cukupkan Saya ucapkan sekali lagi Terima kasih Pak Gaby Atas waktunya Nanti kita bertemu lagi Pada hari Selasa Yaitu tanggal 7 Dan Rabu Tanggal 8 Di pukul 10 Hingga 12 Siang Baik Bapak Ibu sekalian Saya ucapkan terima kasih Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dan ketidaknyamanan Di awal pertemuan kita tadi Selamat siang Dan salam sehat Pak Gaby Mohon maaf Untuk tidak Living dulu ya Pak Saya mau Membicarakan Satu dan lain hal Sebentar Sekaligus Bapak Ibu Jika ada hal-hal Yang ingin ditanyakan Feel free ya Enggak tahu Mekanismenya bagaimana ya Mbak Tari Apakah Nanti sampaikan saja Melalui pesan ke Mbak Tari Nanti Mbak Tari Sampaikan ke saya Nomor saya Silahkan dibagi saja Mbak Tari Alhamdulillah Sepertinya ada di Materi itu Jadi silahkan saja Kalau mau konsultasi Kalau agak panjang Nanti Kasih VA saja Pak Anu mo telpon Itu saya anu kok Saya nanti akan Ya baik Pak Ibu Nanti kami juga menyediakan WhatsApp grupnya Oke Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih